yang mana melimpahan rahmat dan indahnya kepada kita kita kami dan kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul pada acara rakor putawi atau pokja di Kampung KB Nangas ini dengan keadaan selamat tidak ada sesuatu apapun yang terlumat bapak dari BLKB bersepat yang kami hormati juga tidak lupa dari kader desain Ibu Marni dari Bapak MC RW di Jusun Ngana semudian dari ibu-ibu kader Kampung Nabi yang kami mengatakan. Sebelum kami menanggapi apa yang menjadi kepentingan pada pagi hari ini atau siang hari ini kami mohon maaf apabila tidak kami menyampaikan sesuatu hal yang nanti kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang pertama juga kami akan menyampaikan Minarul Aisi Noel Aisi bahwa pada adanya setelah kita menjalankan ibadah puasa satu bulan suntuk pada bulan Ramadan mungkin kita sudah merasakan apa haus dan lapar inilah suatu pertanda bahwa kita mengambil ikmah bahwa seperti itu rasanya orang yang lapar rasanya seperti itu orang yang merasa haus jadi kita sudah merasa sudah mengenyami apa yang telah kami lakukan dan kita alami pada bulan-bulan Ramadan yang lapor setelah itu kami juga tidak apa kemudian di kalangan masyarakat umat agama di lingkup busun kami juga mungkin ada yang menjalankan satu bulan yang suntuk atau penuh atau tidak nah ini bertanda bahwa kita bermacam-macam kekuatan kita keimanan kita yang belum begitu sama ini bukan hal bukan hal yang tidak baik itu semua baik dan semuanya akan mendapatkan ngamal sesuai apa yang kalian lakukan yang kita lakukan bersama jadi misalkan satu bulan suntuk ini juga mungkin mungkin bahannya juga lebih banyak gandaranya mungkin tahapan-tahapannya juga lebih banyak kemudian misalnya dalam setenaknya mungkin ya juga setenak bahannya kemudian yang belas mungkin juga ada pak bahannya tapi juga kecil tapi itu kan menjalankan ibadah itu kan bukan hanya puasa sholat dan sebagainya kita kita mengurusi warga anak suami istri kemudian keluarga ini juga termasuk di badan jadi mungkin di dalam kita menjalankan sesuatu di dusun ini yang kita lakukan sehari-harinya mungkin kita juga banyak berlaku yang baik disengaja mau tidak terlebih pada keluarga kami dan saya pribadi selaku dukuh penjenengan Pak Sablur ya Pak Sablur dan kawan-kawan ini saya bertemu sudah beberapa tahun beberapa kali mungkin banyak hal yang melukai hati para Bapak dan Ibu sekalian tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan Allah s.a.w. ta'ala nanti apa meringankan dosa kita kepada bulan-bulan Bapak Sablur ini itu dulu yang pertama kemudian yang kedua adalah menanggapi tentang kekeluannya Kampung Kabir di dusun kami ini Pak ini perlu kita kami laporkan bahwa sebenarnya sejak tahun awal itu juga sampai sekarang tahun 2001 ini saya lihat sudah banyak sekali kemajuan ataupun perubahan-perubahan yang tadinya jelek menjadi agak baik yang tadinya tidak baik menjadi baik ini agak baik agak tapi ini belum baik 100% ini ya sudah mendengar daripada tahun-tahun yang lapor saya bisa bicara bicara seperti itu bisa kami hati terang seperti itu saya menilai bahwa masyarakat kami yang mulai dari ke ini yang yang balita ini tidak ada yang kekurangan visi stunting dan bagainya sehingga anak-anak menjadi buru dan banyak bobotnya menurun praktis ini ternyata tidak ya ada yang menurun ini misalkan ada suasa yang buruk kemudian terpengaruh pada suasa itu anak menjadi mentrek dan bagainya mungkin itu hanya faktor suasa saja yang menjadikan penyebab seperti itu bukan karena kurang visi atau kurang kesehatan jadi itu ternyata melukkan anak-anak barita ini usia barita ini ternyata juga kami bantu itu baik untuk perkembangannya kemudian laporan kami untuk yang usia remaja Pak ini usia remaja ini untuk pernikahan usia jenis itu ternyata sekarang sudah sudah tidak ada lagi untuk yang menikah di pada di usia jenis karena apa juga sekarang sedikit banyak dan mengenyami apa sosialisasi dan pencerahan-pencerahan dari beliau-beliau di Buka Adek dan dari bapak-bapak dari kampung Kabel ternyata juga warga kami sudah tanggap dengan sendirinya sudah sudah tanggap kemudian sudah pada kami juga dibantu dari beliau bapak-bapak RT ini juga di lingkungan RT nya juga ya ikut membantu pada apabila ada yang desa-desanya ada pernikahan dini ini sudah pada disadarkan kemudian untuk diantisipasi agar supaya pernikahan dini ini dilangsungkan kemudian akan ditunda artinya kemudian sudah bisa diterima sampai detik ini pun masih keadaan kondisinya pada remaja ini masih baik kemudian untuk KB nya juga tidak ada yang istilahnya selain headset itu juga ada jadi headset itu sekarang mereka sesuai mereka sekarang programnya sudah pada apa istilahnya merasakan bahwa ternyata KB ini juga mendukung kita tidak terlalu berlalu balik babaran dan sebagainya dan tidak banyak anak yang mengurangi terbat daripada keluarga itu sendiri ternyata sudah pada menyadari ternyata KB ini juga pada sudah diterapkan dan demi keluarga itu sendiri itu bahkan penting Pak jadi sudah apa barupun saya munggur-munggur lah 4 bulan anaknya sore juga sudah lari mau apa pakai kabih apa itu sudah jadi ini meninggung babakan Pak di perkabian yang cukup baik perkabian perkabian jika ini setelah kami mengorehkan untuk sebagai laporan kami selaku saya dusun kepala dukungnya ya itu kondisi sekarang yang bisa kami aturkan kemudian ya tanah Kampung KB ini kan sudah cukup lama ya Pak sabur ya benar ya ini cuma kami ini yang mau melangkah agak kesulitan ini mungkin karena kondisi ekonomi masyarakat saja yang kami pikir tidak mengimbangi kenapa pada ini pada tahun-tahun ini ini mau mau apa membangun untuk umum bangunan-bangunan umum untuk warga masyarakat itu sendiri masih terkatong-katong seperti balai dusun kami sampai sekarang belum bisa terwujud karena apa itulah yang pertama kesadaran mungkin dari warga kami juga belum begitu tinggi kemudian ekonominya pun juga kurang mendukung mbak ini fakta masalahnya ini jadi fakta itu tidak bisa diunggiri lagi dan tidak bisa itu dimalu-malu juga karena faktanya seperti itu ya mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini ya mudah-mudahan dengan kondisinya warga kami di Kampung KB ini Kampung KB Penanas ini munculnya pertama kali mudah di Wonontoro ya mudah-mudahan ini nanti karena apa karena berkat Kampung KB yang sudah beberapa tahun ter apa sudah berjalan cukup lama mudah-mudahan nanti dari kami mohon dengan rumah dari sobat Bapak ini yang berempat ini mudah-mudahan bagaimana nganas ini bisa dibantu dengan bagaimana macam cara dari intansi-intansi terkait intansi terkait itu mudah-mudahan itu nanti balai saya akan terujur dari masyarakat melakukan balai net balai saya yang seperti ini enak-enak sudah bisa untuk kami berteduh bermalam di sini tapi kalau rumahnya warga masyarakat ini yang sangat sulit sekali dan mudah-mudahan tahun ini karena apa ini Pak RT Pak RT semua sudah pada petal semua untuk untuk mengajak warganya untuk bersuadaya walaupun nanti berdiri belum sempurna yang penting nanti mungkin bisa untuk tempat pertemuan ya nanti soal sempurna nya kita kita tahap-tahap mungkin bisa tenang-tenang dengan bahwa secara di tahap mungkin saya minta bantuan juga pada Pak RT dan Pak RW bahwa nanti kesadaran agar kita agar kami ini mari kita bersama-sama kita jalankan supaya nanti biopoyo kelakon nangguan nyesah pensiun biasa nolak dati tenang padahal semangat saya itu pikiran saya juga semangat tapi kalau ada yang ngendor gembosi ya ini ini yang saya juga tidak bisa berbuat banyak kemudian tadi disinggung oleh Bapak Bu dan Pak Sabri bahwa karena adanya rumah data mungkin kalau rumah data ini Pak kalau memang ini rumah data itu hanya mau ditempel ataupun nempel di rumah ini pun boleh kalau inginnya harus menendiri ya boleh ada kekaraan saya selenggarakan sebelah ini kan cukup kalau ada dana tapi kalau nggak ada dana yuk ya nempel nggak apa-apa ini saya selenggarakan mungkin ini disekat ini jangan apa gitu sama-sama untuk di apa untuk rumah data atau kita buatkan di ini sebelah barat ini nanti kita payu dengan asbest kemudian di apa dinding buatkan dinding dengan alakadannya mungkin kasih buat atau apa ini bisa kalau ada lokasinya artinya apa jadi untuk ini karena apa komisi dusun ini sangat beriskan sekali artinya soal suadaya ini kami sejak lahir disini juga sangat kesulitan untuk ini mengganggu suadaya karena mungkin yang pertama juga yang kami aturkan tadi bahwa kesadaran masih rendah kemudian faktor ekonomi yang kurang kemudian selanjutnya mungkin soal apa kegiatan untuk usaha olahan dan bagaimana ini agak bukan agak tersengat beberapa bulan yang sudah tidak mulai berjalan karena ikan lautnya mulai tidak ada jadi ada tapi masih kumkum di air sana tidak mentah jadi artinya nelayan pun itu kesulitan untuk mendapatkan ikan untuk menangkap ikan yang sejenis ikan tuna adanya sekarang hanya ikan layur itu saja nggak bisa untuk dijadikan abun atau apa untuk bakso atau apa itu nggak bisa saya terpaksa sampai sekarang memangkrak artinya tidak bisa mengolah kembali karena tidak ada bahan yang di dihitungannya Hai salah kira itu saja Pak yang bisa kami aturkan kepada Bapak dan Ibu sekalian kurang-kurangnya lebihnya kami mohon maaf maseh rupanya selesai ini kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih terima kasih Pak Jamal atas tanggapannya jadi Ibu Bapak ada masukan lembutan waktu nomboknya opa mohon maaf Bapak Ibu sebelum ke Pak Amir kami perlu menandaskan yang disampaikan Pak Dukung sebelumnya terima kasih kepada Pak Dukung yang ternyata selama ini sudah sangat ini sangat memperduitan sangat memperhentikan agar perkembangan panggungan binatang ini ya Pak terima kasih